Polisi terus mengusut jaringan prostitusi Mucikari Cilik yang melibatkan siswi-siswi SMP ataupun pelajar-pelajar SMP untuk ditawarkan ke lelaki Dumblang di Surabaya. Setelah menahan Mucikari yang masih duduk di bangku SMP, polisi sedang memburu dua pelaku lainnya yang menjerumuskan tersangka ke lembah hitam prostitusi. Setelah memeriksa seorang Mucikari Cilik serta tiga teman sebaya yang dijualnya ke lelaki Dumblang, Polres Surabaya terus mengusut kasus ini. Penjualan anak di bawah umur yang dikelola siswi SMP kelas 2 ini menyentak masyarakat. Lewat jaringan telepon pintar, para pelajar SMP ditawarkan dengan tarif Rp750.000 untuk sekali kencan. NA Sang Mucikari mengantongi Rp250.000, sisanya diberikan untuk teman yang melayani tamu. Tersangka itu sudah mempunyai pelanggan sendiri dan karena jaringannya atau apa, networknya kurang banyak, maka akhirnya merekrut dari teman-teman sekolahnya sendiri untuk dijadikan seperti yang dilakukan tersangka. Dari pengembangan kasus, polisi mendapat enam nama lain, empat korban serta dua pelaku yang pertama kali menjerumuskan Sang Mucikari Cilik ke dunia hitam prostitusi. Kini polisi tengah mengguru mereka, namun penyidik belum menentukan apakah praktik ini tergolong jaringan prostitusi anak. Belum berani mengatakan ini jaringan karena memang latar belakang dari hampir semua korban ini rata-rata rumah tangganya itu kurang baik. Dan setelah kita lakukan pendalaman memang mempunyai pengalaman yang tidak baik terhadap kehidupan rumah tangganya. Senada dengan polisi, psikiater menilai faktor keluarga dan lingkungan punya andir dalam gangguan tingkah laku tersangka. Ini adalah sesuatu yang sudah lebih dari pada sekedar, hanya ingin mendapatkan sesuatu yang sekedarnya yang dia butuhkan, tapi sudah meng-organize, berarti ada sesuatu yang lebih patologis pada. Menyikapi kasus ini, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur meminta guru dan orang tua meningkatkan peran pengawasan, terutama pergaulan anak di luar sekolah. Kita mohon kepada Kepala Sekolah, guru yang ada, lakukan pimpinan ponseling itu dengan baik di kota, di kabupaten kota maupun sekolah. Sehingga kalau pimpinan atau ponseling itu dilakukan dengan baik, saya menganggap bahwa tidak akan terjadi ini. Ini barangkali anak-anak pergaulan mereka tidak tahu. Sejauh ini polisi baru menetapkan Mucikari Cilik sebagai tersangka yang akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Walau berstatus tersangka, pelajar yang masih di bawah umur ini termasuk korban, karena sebelumnya juga dijual oleh pelaku lain yang kini tengah dikejar polisi. Selamat Riyadi, Rahmat Hidayat dan Edwin Satrio melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.